Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper nyesap yang lagi bapar yang selalu mengulik serpian-serpian terkecil dari fenomena Yunfa baik dari Mas Yun dan juga Bunda Fauzana ya saya kemudian selalu termiwek-mewek bos ketika saya harus mengagumi sosok-sosok mereka diantaranya adalah Mas Yun sekarang apa yang akan kita ulik yaitu saya ingat bos ya ketika Mas Yun itu di awal-awal konten gitu di tiktok ketemu dengan para orang di tiktokan itu banyak yang menyepelekan dia menyepelekan dia ataupun sampai ya menjelekkan dia dan sebagainya Mas Yun itu santai kayak gini senyum kadang-kadang ketika diajak PK kemudian ayo sanksinya apa Mas Yun bilang Mas saya itu disini mencari saudara bukan mencari ya intinya mencari musuh bukan mencari musuh tapi mencari teman sahabat dan juga saudara katanya Mas Yun pertanyaan pertanyaannya apakah emosi Mas Yun sudah putus sehingga ketika kita lihat dia sepertinya gak pernah menampakkan emosi yang marah sekalipun apakah Mas Yun tidak punya rasa marah apakah Mas Yun tidak pernah tersulit emosi kemudian lahirlah di beberapa komentar wah seandainya dia disini saya akan gini saya dari suku ini wah jiwa saya itu menggelora dan sebagainya itu ya banyak kemudian muncul komentar-komentar yang greget lah tentu saja lah kita greget gitu warga Indonesia ya seperti itu jadi bos ya kita ulit dulunya fakta sejarah anda jangan merasa hebat karena dari suku apa anda jangan merasa hebat dari pulau apa ingat bos ya kita lahir dari bumi pertiwi yang sama yaitu Indonesia dan pulau Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang mana nenek moyang kita itu hidup di hutan dan di lautan yang mana memang sudah bertaruh nyawa dalam hidupnya dan itu sudah ngalir di tubuh kita semua bangsa Indonesia semua dari Sabang mungkin sampai Moraiki itu memiliki nadi yang sama bos nadi seorang pejuang setelah itu masuk ke masa kerajaan masuk ke masa pemerintahan kolonial perjuangan kemerdekaan itu jadi nenek moyang kita itu memang pejuang dan ini ngalir di tubuh kita jadi kalau membicarakan masalah emosi bos gak mandang suku gak mandang daerah bos kita itu memiliki jiwa-jiwa yang wah menggelora bos kalau bicara masalah emosi ya Indonesia itu kita lihat fakta saja ya bahkan di beberapa daerah masih dipertahankan budaya-budaya yang mungkin dilihat oleh orang asing di bangsa-bangsa yang lain itu aneh ada perang rotan ada perang duri apa istilahnya ya mungkin istilahnya mungkin bisa letakkan di laman komentar di balik itu ada perang pakai apa ya namanya ya daun lontar ah daun lontar lontar apa itu yang banyak durinya itu perang kayak gitu kemudian ada juga yang perang rotan ada yang perang sarung ada yang kemudian pencador ada juga yang lompat apa itu tebing bos saya juga gak tahu istilahnya ya mungkin bisa letakkan di kolom komentar lompat itu jadi budaya-budayanya memang budaya-budaya keras bos Indonesia itu jadi jangan menganggap anda diri suku karena saya diri suku ini kemudian emosi saya membuncak enggak bos seluruh bangsa Indonesia keturunan jiwa pejuang bahkan bos ya yang lucu adalah main sepak bola pun kelahi bos apa memang gak mental pejuang kita gitu kita memang fisiknya memang kecil tapi nyatanya bos petinju kita ada yang sampai lolos menjadi petinju tingkat internasional bos jangankan sampai mungkin yang emosian mungkin hanya orang yang tidak berpendidikan yang emosian mungkin hanya orang-orang yang tertentu bos di sedang DPR saja bos kelaki bos kenapa karena jiwa kita memang jiwa pejuang bos di tubuh kita itu darah Indonesia ini ada jiwa pejuang bos kita lihat fakta sejarah juga bos ya mungkin di negara-negara yang lain itu bos ketika ada perang bos mungkin yang turun hanya angkatan militernya bos tapi di Indonesia tapi di Indonesia enggak bos ketika ada perang bukan hanya militer yang turun bahkan rakyat pribumi yang enggak punya senjata turun bos walaupun hanya berbekalkan sebuah bambu yang ditajami disebut dengan bambu runcing siap mati nih orang bos yang unik lagi yang lucu kadang-kadang bos yang lucu ini ini warga Indonesia ya saya bicara warga Indonesia bukan menjelekan-jelekan bos tapi memang-memang jiwa kita itu mendidih ketika bicara masalah kayak gituan gitu jiwa kita itu bahkan yang lucu bos kadang-kadang bos terjadi bom di satu tempat bom kalau di negara lain bos ketika terjadi bom orang itu menghindar semuanya bos kenapa? terkut ada bom susulan tapi kalau di Indonesia bos ketika ada bom kayak kemarin itu kejadian di Jakarta di beberapa tempat itu ada bom jadi tontonan bos bahkan orang jual-jual datang bos kiku-kiku-kiku-kiku datang orang jual-jual ada bom bos jadi tontonan bagi kita apakah gak takut terjadi ledakan? nah jiwa kita memang jiwa yang entah ya mungkin ada tanaman hewan buas di jiwa kita itu gak bicara masalah suku lah suku ini suku ini kok keras suku itu kok keras enggak bos jiwa kita memang keturunan para pejuang bos memang ada perasaan ini dan mas Iun juga adalah orang Indonesia yang pasti juga meneteskan darah-darah pejuang tapi pertanyaannya apakah dia gak marah gak emosi saat ada orang yang memancingnya saya yakin bos perasaannya juga tergoncang emosi bos tapi dia bijak bos dia bijak kapan emosinya harus dibincahkan dan kapan emosinya harus direndam bos karena seperti yang dia katakan saya tidak mau mencari permusuhan yang saya inginkan adalah persahabatan pertemanan persaudaraan itu yang dia cari dan sepantasnya itulah warga Indonesia yang sebenarnya bukan mencari permusuhan bos bukan mencari permusuhan karena menganggap dirinya itu dari suku ini kek dari keturunan ini kek lah kita dari keturunan yang sama bos keturunan darah pejuang bos ya sama bos Indonesia orangnya memang kayak gini bos ya para pejuang orang Indonesia itu berani hidup dimana saja seperti TKI TKW itu berani hidup bahkan menyebrang lautan hidup di tempat-tempat yang lain bahkan bos di mana Madagaskar bos mereka sadar orang Madagaskar itu bahwa nenek moyangnya salah satunya adalah orang Indonesia bos di zaman dulu bos orang Indonesia itu hanya berbekal perahu nyebrang lautan sampai ke Madagaskar dan hidup di sana sehingga kemudian anak keturunannya ada di sana di Madagaskar bos lihat mungkin kalau apa-apa yang ingin tahu tentang di Madagaskar itu kenapa? karena nenek moyang kita memang jiwa-jiwa pejuang dan itu menetes ke darah-darah kita bos kalau bicara masalah emosi bos kita itu mudah mendidih memang mudah mendidih kalau bicara emosi sehingga sehingga kemudian kadang-kadang ya membuat malu juga karena emosi ini kemudian dilupkan di tempat yang enggak sebantas lihat Mas Yud bagaimana caranya dia melupakan emosi dia melupakan emosi dengan cara giat bekerja bos ketika emosinya ditanam kemudian dia ketika bekerja baru emosinya dikeluarkan seandainya seperti itu kan enak bos saat ngarit emosi wah saya harus menyelesaikan rumput ini dalam satu jam kemudian mencangkul wah saya harus menyelesaikan cangkulan ini dalam jangka setengah hari bukan emosinya dilakukan kepada musuh itu yang kita belajar sehingga kemarin saya sempat tertawa ketika ada komentar di laman saya itu bang kok kamu kayak gitu kamu orang mana sih wah bicara orang mana bos janganlah jangan mengandalkan suku apa suku ini suku bangsa mana jangan bos masalah emosi itu sama bos orang Indonesia itu kalau baik kita tambah baik kalau buruk wow bos kalau saya pribadi bos kalah kepada mas Yun bos kalah kepada mas Yun bos dia sangat pintar meredam emosinya dia sangat pintar menjaga dirinya untuk tidak keluar kata-kata kotor kemudian menampakkan emosinya kalau saya bos ya kadang-kadang bos ketika ada komentar yang berbau ancaman berbau kritikan yang sangat pedas ingin rasanya bos ya ingin rasanya itu ambil senjata saya tak bidik ketiaknya biar dia ketawa terjungkal-jungkal ataupun saya pelintir rambutnya biar keriting sekalian gitu maaf bos ini cuma gurau ya itu bos jadi kalau emosi bos orang Indonesia jangan ditanya bos kalau bicara masalah jiwa karsa jangan ditanya orang Indonesia bos tapi kita lihat teladan mas Yun kita belajar dari dia gimana caranya dia itu meredam emosinya agar tidak tampak dan menyakiti orang lain dan juga mengajak orang lain itu hingga menjadi permusuhan itu luar biasa mas Yun itu luar biasa mas Yun itu saya kagum kepada dia itu ya kemudian mungkin ini mungkin pemikiran orang baper saja ya jika kita sudah sadar bahwa emosi kita memang berangkat dari nenek moyang yang pejuang kayak gitu lalu gimana caranya kita itu mengatur emosi kita agar stabil agar tidak mudah ya meluapkan emosi yang tidak jelas gitu bahkan di ruang sidang dewan kadang-kadang masih kelahi bahkan kadang-kadang di luar di ruang sidang pengadilan wah masih mencak-mencak bahkan kadang-kadang polisi saja dilawan bos tentara bos dilawan kadang-kadang bos itulah orang Indonesia sangat ekstrim sih sangat ekstrim sih di Indonesia saya tidak mau menjelek-jelekkan karena ini memang fakta bos ya fakta bahwa orang Indonesia tidak memandang kesukuan dan juga anak bangsa yang mana jiwanya itu memiliki jiwa pejuang memang gitu lalu bagaimana cara kita meredam emosi ini saya tawarkan ataupun saya mencari solusi itu ada tiga yang pertama perbanyak pengalaman dari membaca karakter banyak orang dan cara ini dengan cara apa dengan cara perbanyak teman saat kita perbanyak teman dari suku dari bangsa dari karakter yang berbeda kemudian kita bisa menerimalah perbedaan karakter sikap dan sebagainya dari orang-orang yang ada di sekitar kita karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda ada yang suaranya memang mencah-mencah ada suaranya yang lembut dan sebagainya tapi bos kata-kata yang mencah-mencah dan kata-kata yang lembut itu bukan menganggap bahwa jiwanya tidak ada jiwa jiwa pejuangnya bos sama-sama punya jiwa pejuang tapi mungkin cuma sikapnya saja yang berbeda jadi saat kita punya teman yang banyak maka kita akan sedikit bijak untuk mengetahui beberapa karakter-karakter dari mereka ada yang pemarah ada yang penyabar ada yang sebagainya di antara mereka sehingga kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang seperti itu oh memang sudah karakternya seperti itu sehingga kita memaklumi jadi emosi kita bisa tertahan itu yang pertama yang kedua bos yaitu dengan cara berpikir positif lebih dulu sebelum mengambil tindakan apapun yang terjadi kita pikirkan secara positif saya pernah dikritisi kemarin bos oleh salah satu teman di channel ini ya di awal-awal saya membuat konten bos suara saya itu memang dibuat cempreng kayak seperti orang jual borak gitu buat cempreng mungkin kalau mamanya sobat snipper itu pasti tahu konten-konten saya di awal itu suaranya cempreng sudah pakai masker masih di suaranya dibuat cempreng kemudian komenternya itu bang suaranya kok dibuat seperti itu kenapa sekalian gak di kasih suara munyit kan ini kasar kata-kata namun apa yang saya tangkap bos oh ternyata memang kata-katanya mungkin sikapnya seperti ini kasar tapi maksud dari sana itu baik positif yaitu dia mengkritisi suara saya yang mungkin tidak terlalu jelas di saat itu walaupun kata-katanya kasar tapi maksudnya baik bos maksudnya penting bos maksudnya itu jadi kita ambil positifnya sehingga kita gak mudah marah gitu bang anda kok pakai masker sih bang gitu mungkin wajah anda mungkin di terkamacan ya kata-katanya kan memang tapi kritikannya baik bos dia intinya mengatakan bang bang kalau bisa buka dong maskernya biar lebih menariklah kepada orang itu tapi bos seperti yang telah saya katakan untuk masker ini masih saya belum siap takut jadi artis gak cubang guru bos ya jadi yang kedua bos kita tangkap semua hal itu dengan cara positif dulu baru kemudian ketika sisi positifnya baru kita gak ketahui mungkin memang niatnya negatif niatnya negatif gitu kalau sudah niatnya negatif apakah kita harus melawan dengan cara yang kasar tunggu dulu apa memang layak saat sebuah hujatan harus kita lawan dengan bugeman umabah amanya kalau umabah amanya sebuah pesan yang yang kasar apakah perlu kita juga dijawab dengan sesuatu yang lebih besar lagi umabah amanya gitu kita harus pikir balasan apa yang memang setimpal saja dengan mereka kalau memang niat mereka negatif kepada kita Tapi sebelum kita ketahui bahwa niat itu memang negatif Kita ulik dulu memang ketakut niatnya memang positif Jadi fikiran kita harus positif dulu Yang pertama Baru kemudian ulik negatifnya Tapi balasannya kita juga sesuaikan dengan taraf kesalahan dia Bukan bah lebih kejam lagi gitu Itu yang kedua bos Yang ketiga bos Caranya kita meradami emosi itu dengan banyak ilmu bos Dengan banyak ilmu agama Dengan banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang lain Sehingga kita itu bos bisa bijak Bisa bijak setiap ada masalah Jadi kita itu tidak mudah tersulut emosi bos Jadi itu bos ya Mungkin pemikiran orang baper saja ya Langkah-langkah yang bisa kita lakukan Saat emosi kita membuncah sebagai keturunan para pejuang ini Cari pengalaman dengan perbanyak teman Sehingga kita bisa mengetahui beberapa karakter yang berbeda Kemudian berpikir positif Kemudian perbanyak ilmu pengetahuan Agar kita menjadi orang yang bijak Menempatkan posisi emosi itu Di tempat yang semestinya gitu Karena bos apa Seorang Satu orang musuh Saja Itu sudah akan membuat dunia ini sempit Sedangkan Banyak ribuan teman Itu akan terasa kurang Kok bisa Ketika kita punya musuh satu Umpamanya si A Kita musuhan dengan si A Dunia ini akan sempit Kita mau ke timur Takut ketemu dengan si A Kita mau ke barat Oh nanti ketemu dengan si A Keselatan ke utara Oh gimana nanti Kalau umpamanya ketemu dengan si A Akhirnya kita gak jalan-jalan di tempat Gara-gara takut ketemu dengan si A Padahal musuhnya cuma satu Seakan sudah mengepung kita Tapi banyak teman bos Kadang-kadang masih kita kekurangan Teman bos Buktinya bos Banyak teman kita Ketika kita butuh seseorang yang ahli Di bidang tertentu Kita pilih diantara teman kita Ternyata gak ada ya Yang ahli di bidang itu Akhirnya kita harus Mundang orang yang memang Tidak kita kenal Jadi teman itu butuh yang banyak Jadi Itu yang dipesan oleh Mas Yun Kalau bisa Jangan ciptakan permusuhan Kalau berkomentar Dengan cara yang bijak Kalau umpamanya Apa namanya ya Menyikapi orang yang Kata-kata yang kasar Fikirkan dengan positif dulu Jangan sampai Tersulut emosi Itu bos ya Ya bos ya Saya bos Walaupun kurus-kurus kayak gini Kalau dipancing-pancing bos Ya juga lari bos Tapi bos Diakui atau tidak sih Emosi orang Indonesia itu memang beda Karena memang keturunan para pejuang Para pelaut Para orang yang tinggal di hutan Orang yang tinggal di lautan Jadi jiwa kita ini jiwanya Jika di beberapa Negara memang ada Kewajiban militer Harus diwajibkan untuk masuk militer Di Indonesia Untuk masuk militer Berbondong-bondong Mendaftar Di Indonesia Gak usah diwajibkan Bahkan Berat saja Tesanya Masih berbondong-bondong Orang mendaftar Keangkatan bersenjata Kenapa? Karena orang Indonesia memang Bukan penakut Bukan penakut orang Indonesia Mas Yun Bukan penakut Tapi dia Menjaga emosi Demi banyak teman Banyak saudara Dan Banyak sahabat Dan kita contohkan Contoh dia Dan saya pengen menyontoh dia Jadi saya pengen Banyak teman Banyak sahabat Banyak saudara Walaupun saya gak kenal Kepada kalian Subscriber saya Kemudian teman-teman Ngobrol saya ini Memang gak kenal Tapi saya anggap Semuanya adalah Sahabat yang baik Kadang-kadang memang muncul Kata-kata yang kasar Tapi saya harap Saya anggap Itu adalah Ya Pesan Yang penting bagi saya Kritikan penting bagi saya Walaupun Dengan cara yang agak sedikit Kasar Seperti itu Jadi bos Ayo Kita bangun Kesedaran kita Bahwa Memang Jiwa kita ini Adalah Jiwa Atau keturunan Para pejuang Para orang yang Tidak takut mati Para orang yang Jiwa karsanya Memang besar Tapi Di zaman sekarang Kita coba Untuk Meredam Emosi kita Untuk menjaga Persatuan Kedaulatan Bangsa Dan negara Indonesia Oke Seperti itu Sehingga Mas Jun kemudian Membuat Sobat Ngarit Dengan tujuan Adalah Persatuan Bangsa Indonesia Tanpa Memandang Kasta Ras Suku bangsa Budaya Dan sebagainya Pekerjaan Pekerjaan Dan sebagainya Menyatu Dalam suatu Hubungan Persaudaraan Persobatan Mantap Mas Jun Mas Jun Banyak ilmu Yang telah kita gali Dari dia Entah sampai mana Sampai sedalam Sumur mana Saya menggalinya Mungkin itu saja Sekurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau ada Kesalahan Dari kata-kata saya Seperti biasa Saya mohon maaf Kalau Mbak-Mbaknya Mau mengkritik Tolong dengan baik Ya Dan juga Ayo bangun Persaudaraan Dengan baik Ya Jika ada Tambahan Informasi Bisa diletakkan Di kolom Komentar